Pemirsa Jasara Harja menggelar kegiatan pelatihan safety reading dan taat registrasi kedaraan kepada pengendara ojek online wanita yang bertujuan meningkatkan pengetahuan keselamatan berkendara dan kesadaran masyarakat, peningkatan awareness masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Rabu 11 September 2024, Jasara Harja menggelar kegiatan pelatihan safety reading dan taat registrasi kedaraan terhadap pengendara ojek online terkhusus untuk wanita atau sirikandi. Yang bertewa, sirikandi tangguh, taat berkendara, dan taat pajak, aman dan nyaman sampai dengan tujuan. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta ojek online wanita yang berada di kota Jambi. Fitrian Syah Nasution, selaku Kepala Unit Keuangan PT Jasara Harja Jambi mengatakan, kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya pengendara ojek online wanita, dalam keselamatan berkendara, serta peningkatan awareness masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan SWD KLLJ untuk membangun infrastruktur jalan yang alpat dan perlindungan korban akibat kendaraan yang mengalami kecelakaan. Ya, kegiatan hari ini adalah kegiatan city reading untuk ibu-ibu ocor, ocor yang ada di kota Jambi. Ini juga memberikan pengetahuan berkait aturan pajak, aturan berkendara, dan aturan pengajuan kandungan. Selain itu ada lagi nggak Pak? Selain-selain memberi materi gitu? Ya, nanti ini ibu-ibu ini akan diberikan pengetahuan berkait berkendara, termasuk prakteknya, oleh Sina Sentosa, dan yang bisa kegiatannya, kegiatannya secara lapangan nanti ini. Nanti ada prakteknya berarti ya Pak? Ya, ada prakteknya. Ini Pak, diikuti berapa peserta Pak yang kita... Peserta, khususnya Serikandi, Serikandi, Ojo, itu ada 30 orang di kota Jambi, di kota Jambi. Harapan tersendiri Pak dari jasa harga? Ya, harapannya kita kan tahu namanya ibu-ibu dalam berkendara kan, ya kita nggak bisa bilang ugal-ugalan, namanya pencari nafkah ya kan, ya paling tidak kita memberikan pengetahuan yang baik kepada ibu-ibu, kata-kata berkendara di jalan, agar ibu-ibu terselamat sampai tujuan mendapatkan nafkah yang lain. Dalam hal ini, sebagai pegawai milenial jasa harga, yang tergabung dalam Spirit of Millenial Jasa Harga Jambi, bekerja sapa dengan dealer Hoda PT Sinar Sentosa Prima Taba, selaku instruktur safety reading, melakukan keselamatan berkendara, dan pemberian apresiasi berupa voucher empas 0,5 gram. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan.